Stop, jangan skip guys. Ini pemuda bertato suram, tapi hatinya penuh Islam. Dalam pusaran hidup yang tak terduga, Anas, pemuda penuh tato, menemukan jalan menuju cahaya. Al-Quran memang tak sempurna di bibirnya, tapi keyakinannya penuh pada Islam. Dia bukan hanya seorang mu'alaf yang baru merasakan kemeriahan Islam, tapi juga seseorang yang telah menjejakkan kaki di tanah suci. Anas tak berhenti pada bacaan Qurannya yang terbatal. Ia coba sempurnakan Islamnya dengan berhaji. Tubuhnya yang tertutup tato, tak halangi langkahnya tawaf di depan kabar. Sebagai bukti komitmen pada agama barunya. Tubuhnya yang dulu penuh corotan tinta, kini menjadi tanda ketaatan. Anas yang dulunya berjalan di jalur tak tentu, kini memiliki tujuan tunggal, yakni taat pada Allah. Mentaati Allah bukan hanya karena fitrah manusia untuk bertuhan, tetapi juga menggapai kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Anas dengan tato dan keyakinannya adalah bukti bahwa setiap perjalanan hidup memiliki cerita yang tak terduga. Dan dalam semua lika-liku itu, kita dapat menemukan kebenaran bahwa takdir tak selalu berjalan lurus, tapi keyakinan yang teguh dapat membimbing kita pulang kepada Islam. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah.